Halo guys, ini dia Honda CR-V yang 2.0 yang versi pre-facelift Oh sebenernya versi facelift yang udah, kali ini adalah versi yang sebelum faceliftnya Ini ini dari tahun 2014, harganya 250 juta rupiah dan unitnya ada di naripan motor Kontaknya bisa cek di deskripsi, pajaknya 5,4 juta pelat dari Bandung Headlampnya dia masih pergitar halogen ya, yang generasi pre-facelift ini Di sini juga dia sebagai lampu senja, lampu jauhnya dia masih halogen Ini grillnya dia 3 belakrung kayak gini Nah cuman ini fog lampnya tambahan ya, karena standarnya tuh dia gak punya fog lamp Jadi ini masih jaman yang beli fog lamp ya, Honda tuh yang pre-facelift Tapi begitu facelift dia udah dapet fog lamp yang masih bagi standar Velgnya tapi udah diganti ya, standarnya dia 17 inci Cuman ini udah diganti pake yang CR-V yang generasi kelima ya, yang dijual sekarang CR-V turbo, dia pake Bandung Lob SP Sport Ini ya, SP Sport Max 050 dengan profil Band 23560R18 Dia stand di spion, spion juga sewarna bodi, window line disini krum Tapi dia belum ada stand roof ya, yang versi 2,0 Yang pre-facelift mau punya facelift juga belum ada Handlenya disini udah tarik sewarna bodi, sekarang coba kita ke dalam Untuk bagian no trim, ini udah di red trim ya, karena standarnya tuh banyak fabric Yang disini bahannya tuh klasik ya, cuman nih fabricnya minimalis banget nih bagian sini Door handle disini silver, untuk power window nya autonya CC driver aja ya Dia autonya up and down, lengkap dengan window lock serta central lock Dia juga sudah take mirror, sudah take track juga ya disini Di bawah ada 2 buah door pocket serta cup holder dan speaker Pengaturan joknya dia manual, ada pengaturan reclining, head gesture, serta sliding Nah ini transvisi metik ya, 2 pedal Ada manualnya juga, cuman kalo mau liat manualnya bisa cek video review facelift ya yang sebelumnya saya upload Disini fabricnya model injek, disini ada tuh langsung membuka tanki Itu kampusnya disini nih, agak ngumpet ya Ini juga ada laci penyimpanan, ini sacra parkingnya tambahan, buka standar Ada eco mode, ini juga bahan daspornya tapi masih hal plastik ya Untuk kuncinya kayak gini Modalnya flip key ya Yang 2.0 sampai generasi, sebelum ganti generasi kelima dia belum beras marki Dia masih kunci biasa dan juga sudah immobilizer Sekarang coba kita nyalakan, kondisi pintu terbuka Nah ini sacra parkingnya tambahan ya, bukan standar Sekarang coba kita starter, kondisi pintu terbuka Dia juga sudah diterus speedometernya Coba saya nyalakan Nah kayak gini nih, proses starternya pas lagi nyalakan Nah kalo yang pre facelift, mirip-mirip biasa main facelift Dia speedometernya kayak gini Disini dia ada odometer Ada trip ad Tapi disini lagi di range Ada rata-rata konsumsi bahan bakar Ada trip B Disini odometer Trip A Serta real-time konsumsi BBM Serta outside temperature Ini pake-kake tadi ke range Ada nikator posisi perseneling Untuk disini tambah hanya seset parkirnya Setirnya modalnya 3 palang ya Bukan 4 palang Di kiri dia lengkap dengan audio string switch Ini kanan aja juga ada pengaturan cruise control nih Kayak gini nih Ini buat pengaturan MID juga di bagian sana Nah untuk airbag dia masih 2 nih Belum 6 kayak yang facelift yang 2,4 Untuk pengaturan setir dia lengkap Dia teleskopik kayak gini Tapi yang 2,0 setirnya masih karet ya Belum di alpisi kulit Wipernya juga intermittent ya Ada wiper belakang juga Tapi belum bisa diatur interval waktunya Disini headlamp pengaturannya aja Belum ada fog lamp ya Karena standarnya ngedah fog lamp Tapi yang disitu tadi fog lampnya tambahan aja Nah di driver dia standarnya gak ada hang grip Cuman ini lagi dicopot kebetulan Ini juga sun visornya Standarnya ada vanity mirror dan gak ada lampu ya Karena CRV sampai generasi kelima Gak ada lampunya nih di sun visor Ini cuma kebetulan lagi dicopot Disini ada lampu baca 2 buah kayak gini Ada tempat kacamata juga Sepian tengah juga dia day night view Tapi belum waktu diming Cuman lucu ya Sepian tengahnya kebalik nih Kayak gini nih Disini ada pengaturan MID Jadi kayak gini Ini juga bisa diatur dari sini Ini ada average full Ada sisa bensin juga Ada jam digital juga nih Di bagian sini Tapi di CVG5 udah gak ada lagi ya Ini kayak gini Ini juga ada hazard Yang versi pre-facelift 2.0 Dia head unitnya masih standar ya Masih belum monitor Nih Ya belum monitor Kalau yang facelift dia udah dapet monitor Tapi yang 2.0 Yang versi pre-facelift masih standar Ada input CD serta AUX Ini juga ada setupnya Yang 2.0 juga ACnya masih analog Tapi pengaturan asburan lengkap ya Sampai ke kaca depan Telephone debugger Disini juga dari debugger Ada heater juga ya Di bagian AC Serta ada open close airnya kayak gini Ini transmisinya dia Matic Gear AT 5 speed nih Dan dia juga ada kamera mundur Dan disini ada Ini juga ya Ada socket lighter Ada cup holder 3 buah Ini cuma lagi dipasang sama hand grip Ada lagi penyimpanan lagi Ampresisi ini dia tuh kulit Bisa diangkat juga ya Dan ini juga bisa sliding Disini dia ada power light Serta input USB Disini nih Tuh kayak gitu Untuk jok bahannya aslinya fabric Cuman udah di retin kulit ya Karena standar itu fabric Disini seatbelt dengan hand grip Hand grip disini modern detail Cuman lagi dicopot Ini juga sun visornya lagi dicopot ya Sisi penumpang depan tuh sama Kayak sisi driver aja Nggak ada lampu Cuman ada vanity mirror aja Disini refek sisi penumpang depan Untuk bahan asper juga Dia juga masih hard plastic Kaci penyimpanan disini Dia juga sudah soft opening Dan ini layout dari dot rimnya Sekarang coba kita ke baris kedua Untuk baris kedua Dia tuh sama Bagian dot rim sini Dia tuh bahannya tuh aslinya fabric Cuman udah di retin kulit Luar handle disini warna silver Di bawah ada cup holder Serta speaker Akomodasi di baris kedua Dia tuh lega ya Cervennya lega Juga masih ada space 5 jari Di sisi driver Dia lengkap dengan seatbelt pocket Begitapun di sisi penumpang depan juga Di baris kedua aja Juga punya kisi AC Kayak gini Dua buah Ini flat floor ya Tapi nggak bener-bener Ini penggerak roda depan Dan ini layout dari dashboard Sekaligus dot rimini Honda CR-V Yang generasi keempat Dukamano Yang pre-face lift Disini ada lampu kabin Di baris kedua Yang kiri bakang Dia model retreat Tapi lagi dicopot Seat belakang dia rapi Untuk cover Dan headrestnya Tiga-tiganya Agistable ya Disini Dia juga punya armrest Dengan akomodasi Dua buah cup holder Pelipatan tapi dia 40-60 ya Bukan 40-20-40 Juga CR-V Kursinya bisa direklinin juga ya Dan di baris kedua Juga dia punya seatbelt Tiga titik Headroom di baris kedua aja Oke cukup lumayan Kayak gini Oke Coba kita ke bagian bagasi Untuk ram belakang Dia cakram Setelah ram belakang Kalau yang pre-face lift Masih standar bawah lam Begitupan yang Face lift juga Dia sama Dia di bagian sini Sesuai parkir dua titik Tapi ini tambahan Yang 2,0 Juga belum ada kamera mundur Karena yang ada kamera mundur Cuma di 2,4 Yang pre-face lift ini Untuk bagasi Dia pakai tombol Dan belum ada power painter juga ya CR-V ini Disini ban setupnya Dia full size Ukuran ban-bannya juga nih Pakai ban-bannya juga nih Grand track Ukurannya sama ya Nah ini standarnya kayak gini nih Dia pakai ban 225-65R17 Itu velok standarnya kayak gitu Yang dipakai dia 18cc tuh Velok CR-V generasi ke-5 Atau kode bersih Bodinya RW Tapi yang ini RM ya Ini juga ada hook Di bagian sini Maksudnya ada jaring Nah ini hooknya disini Untuk lipatan kursinya kayak gini nih Caranya kita tingkat tarik tuas ini Dan biarkan Sisi dudukannya dulu melipat Baru standarnya melipat Tuh kayak gitu Yang sisi kanan kayak gini ya Nih Nah Buat melipat kursi baris ke-2 nya Nah ini bagian sini juga termasuk besar ya Spacenya Dan ini disini belakangnya secara overall Honda CR-V 2.0 Yang RM Yang generasi ke-4 Yang pre-face lift Yang 2.0 Untuk di belakang Dia lengkap dengan re-wiper Ada re-divogger juga Dengan hammer shop lamp Ada port spoiler Dan antena disitu model Siak clean Disini tanki bensinnya Bensin tambah timbal Minimal octase 91 Untuk sisi penumpang depan Disini pengaturan joknya Dia juga manual Ada pengaturan Reclining Serta sliding Kayak gini Dan ini layout dari dashboardnya Secara overall Dari penumpang depan Kayak gitu ya Juga CR-V Dia sudah CKD Untuk mesinnya Dia tuh 2000 cc R20A Dia 4 silinder Untuk tangan raganya Dia 150 hp Torsinya 195 Nm Ini romsin Jadi sudah dicat Disini modul ABS nya Untuk kampusin Dia juga sudah dicat Tapi belum menapernam ya Kayak gini Dan ini tentunya penggerak Roda depan Oke demikian Video saya mengenai Honda CR-V 2.0 Yang RM tahun 2014 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video saya berikutnya